Coba saya ajak, bicara agak ngaco ya. Setiap kita potensi untuk jadi kriminal, oleh karena itu di taran efek dimaksudkan untuk pencegah yang akan datang. Seragi dikebiri hari ini, supaya Alvi tidak melakukan kriminal besok. Jadi potensi si Alvi ini untuk memperkosa potensinya sudah dihukumkan pada dia yang aktual. Dia mau memperkosa. Sekarang kita balik pada pusulannya tadi, ke biwi aja, supaya ada efek jirah. Efek jirah pada siapa? Pelaku. Pelaku kejahatan. Pemperkosanya. Seperti dia tidak memperkosa lagi. Efek jirah pada siapa? Oke, sekarang teori efek jirah. Efek jirah itu buat siapa? Kalau hukuman mati, efek jirah buat siapa? Efek jirah itu buat siapa? Teori detail efek jirah itu buat siapa? Pelaku. Hukuman mati, efek jirah buat siapa? Ada sebetulnya buat pelaku, yang memperkosankan masyarakat. Efek jirah itu buat siapa? Apa beda efek jirah dengan retalias? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Teori efek jirah itu buat siapa? Semua. Buat korban, efek jirah buat budi yang kena. Coba-coba kita di spesialis ya soal efek jirah ini. Ya. Parngurah suhut dan syarikat. Saya pilih efek jirah itu adalah masyarakat yang berpotensi untuk melakukan penjahatan. Kita ambil poinnya dulu ya. Efek jirah ditunjukkan untuk masyarakat yang potensial jadi kriminal. Percaya. Percaya. Percaya ya. Ayo silahkan. Ayo. Ayo. Kalau masyarakat saya duduk, pelaku masuk nggak? Ya udah, ngapain ditempat. Jadi jangan lakukan falasis yang bunyinya. Buat pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat keseluruhan. Itu namanya pas prototo. Jadi yang sendirinya masyarakat dibuat di dalamnya. Pelaku juga kayaknya efisien. Siapa ya? Oke, jadi teman-teman saya pakai yang buat masyarakat. Saya kira buat potensial criminals. Apa yang ada di belakang retorika bahwa efek jerang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan di masker depan. Kan begitu jalan bikin aja kan? Logikanya apa di belakang ini? Asumsinya apa? Asumsinya apa? Asumsinya apa? Ada masyarakat bukan? Iya. Jadi efek jerang itu berlaku buat alkohol. Artinya di belakang itu ada sumksi bahwa semua orang itu adalah penjahat. Ada penjahat. Ada penjahat. Ada penjahat. Kan dalil itu baru di bersau. Jadi kalau anda jadi hakim saya nggak percaya karena anda sendiri bikin dalil. Bahwa saya potensial melakukan penjahat. Bahwa saya potensial melakukan penjahat. Bahasa setahun sebelumnya. Kirin aja selanjutnya. Anda menjadi hakim. Artinya anda ingin menghilangkan bagian buruk dari otakmu itu sebagai potensial criminals. Kalau dia potensial, nggak bisa kita hilangkan. Kan yang bisa kita hilangkan sesuatu yang sudah aktual, bukan yang potensial. Bagaimana menghilangkan yang potensial? Perdefinisi potensial artinya mungkin terjadi. Begitu dia manifest, kita hilangkan itu. Melalui umidana. Coba saya ajak. Bicara agak ngacor ya. Setiap kita potensial untuk jadi kriminal. Oleh karena itu, deterrent effect dimaksudkan untuk penjahat yang akan datang. Bener? Oke. Serangi dikebiri hari ini. Supaya Alvi tidak melakukan kriminal besok. Oke. Jadi potensi si Alvi ini untuk memperkosa potensinya sudah dihukumkan pada dia yang aktual. Adil nggak tuh? Di mana juga? Dia mau memperkosa. Tapi supaya dia nggak, nggak kena hukum. Dia halangi niat dia karena melihat sih. Serangi dikebiri. Apa dia kebirah? Syukur dikebiri. Potensi itu menjaga gue. Di mana logikanya? Potensi anda dibebankan hukumannya pada dia. Nah, tau nggak? Dari itu lah. Padahal mustinya anda yang akan dihukum. Dia tidak boleh dihukum. Demi menyelamatkanmu. Itu prinsip dimanualkan. Membatalkan itu. Anda tidak boleh menjadikan dia alasan untuk memperbaiki moralmu. Dapat begitu ya? Dapat? Ide nya? Yang penting ide nya dapat. Jadi ada absurditas terhadap diri penghukuman. Dilihat dari perspektif. The talent effect. Itu berjalan. Saya nggak mau bongkar itu. Dalam sesuatu. Duhain criminal codes. Oke. Ada pertanyaan kami disitu. Ya. Umar. Palingutan. Nabi Ibu. Oke, ya. Bagaimana mungkin Pak tadi. Kan dia masih sebatas niat. Niat yang berpotensi. Seolah-olah dianggap. Sudah dialihkan hukumannya kepada bangsa raki. Karena dia semua sebatas niat. Terus berkaitan. Bukan, bukan. Dia sudah. Kan. Ada dia niatnya. Kan niatnya tetap ada kan. Iya, Pak. You berniat tak? Hehehe. Hehehe. Aduh, ya harus jujur. Ya pasti berniat. Karena itu ada. Saya berat. Kalau nggak ada itu kenapa anda bilang. Demi masyarakat. Anda bukan masyarakat. Karena itu. Kita harus dikonsipensi. Begitu anda bilang. Itu berlaku. Pada semua orang. Artinya. Dicurigai semua orang berniat untuk memperkuasa. Anda bilang enggak. Kan palsologikanya kan. Ponsipensinya anda harus anggap bahwa. Anda memang berniat. Bahwa anda bisa melakukan niat itu. Tapi kalau anda bilang anda tidak berniat. Saya tanya lagi. Anda berniat ke? Enggak, 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 enggak. Berarti batal prinsip di turn effect. Padahal anda sendiri yang bikin lulusannya di turn effect. Dapat. Jadi jangan. Jangan cegah kelulusan berpikir. Hanya karena kepentingan sesaat anda. Dapat ya. Saya juga berniat. Kan itu berlaku pada saya juga. Tetapi saya terangkan tadi. Paradox. Kontradiksi dari soal tadi. Niat anda untuk memperkosa. Dibatalkan dengan memberi dia hukuman ke diri. Padahal mustinya. Niat anda dalam kondisi. Supaya anda kena ke diri juga. Anda itu artinya. Jadi kita terangkan itu. Itu nanti kita lihat. Kenapa? Dia terangkan dengan efek itu tetap dipakai. Itu soal prinsip utilitarianisme. Bukan prinsip kantianisme. For the sake of utilitarianism. Jadi. Logika juga dipengaruhi oleh cara-cara paradigma-paradigma. Jadi nanti anda lihat nanti. Apa yang disebut utilitarian. Apa yang disebut kantian. Kuntian logics. 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 Terima kasih.